Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma Channel 87 Tutorial Perbaikan Perilakan rumah tangga Dan berbagi ide-ide kreatif dari Barang-barang bekas Saya berima kasih teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sedang menonton video ini Saya berdoa semoga teman-teman semua Selalu diberi keselamatan Selalu diberi keselamatan Selamat jauh Dan juga selalu diberi Serta bermanfaat Buka teman-teman Ini kemarin Saya pergi ke pengepul rongsokan Dan dapat ini PSU Power Supply Ini Modelnya S112 AC input 110 DC outputnya 12V 10A Made in China ini Ini masih Segel teman-teman ya Dan ini Kita coba Apakah masih bisa berfungsi Apa tidak Ini kemarin beli Cuman 10.000 rupiah Ya Kadang-kadang kita Di pengepul rosokan Itu ya Kita cari-cari disana Itu dapat Yang masih berfungsi Yang masih bagus Saya sering teman-teman ya Dapat barang-barang Yang masih bisa dipakai Bahkan tidak rusak Coba ini kita Buka terlebih dahulu ya Kita bongkar Kita lakukan Pengelecekan dulu Sebelum dicoba Apakah nanti Ini masih berfungsi Apa tidak Nah ini masih Segel teman-teman ya Masih segel Kemudian Gimana cara bukannya ini Karena saya juga Belum pernah Membukain teman-teman ya Gimana cara bukannya Ya sepertinya Yang angkut ini teman-teman Dijongkar lebih dahulu Wah Ini teman-teman ya Untuk dalamnya seperti ini Dipersihkan dulu Ini untuk Satu-satunol Dan dua-dua novel ya Untuk permindahannya Ini akan Melancangin ya Ini dipersihkan Apa Ditutukan terlebih dahulu ini Sebelum nanti Dicoba Ya mudah-mudahan Nanti bisa Fungsi Kalau kelihatan Kalau kelihatannya Dari Fisik komponen Masih bagus Teman-teman ya Tidak ada yang Apa ya Indikasi Kebakar Atau bagaimana Ya mudah-mudahan Nanti masih bisa Dipakai Ini untuk Ini untuk Apa Thermofuse Sekering Kita cek terlebih dahulu ya Sekeringnya Masih normal ya Langsung saja teman-teman Kita coba ya Kita coba Kita colokkan Kolestrik Mudah-mudahan Ya Masih bisa Dipakai Kalau Nanti ada Kerusakan Nanti coba Diperbaiki Cukup murah Teman-teman ya Kemarin Cuman beli 10.000 ya 10.000 Rupiah Buka dulu Ini untuk Yang listernya Di sini Teman-teman Jangan sampai Salah Kemudian Tadi Tandanya Bagaimana Seperti ini Plus Plus Min Min Kita lihat Jelurnya Seja Teman-teman ya Karena Saya belum pernah Daripada Nanti Salah pasang Sebaiknya Dicoba Lihat Bagian bawah Dulu Jelurnya Bagaimana Dilepasin Sampai Sampai Dipersihkan Bagian bawah Barangkali Ada Sesuatu Yang Bisa bikin Konslet Ini Ini juga Masih ada Disini Ada Bautnya Bagian bawah Seperti ini Teman-teman Solderan Masih bagus ya Solderan Masih bagus Kemudian Lalu Jalur Jalur Listriknya Begini Milik Ground Ini Teman-teman ya L N Ground Min Min L N Ground Min Min Plus Plus V N Di Sini Neutral Untuk Yang Listrik L N Teman-teman Kempanjang Apa Saya Juga Tidak Tahu Karena Namanya Orang Auran Auran Teman-teman Yang Ini Ground Langsung Dicoba Lagi Teman-teman Ya Dipasang Lagi Teman-teman Nanti Dicoba Ya Mudah-mudahan Masih Bisa Berfungsi Dicota Dicoba Nanti Dicoba lihat bagian sini masih ada bungkusnya apa tidak jadi kalau bungkusnya peluntungnya lepas bisa konser teman-teman ya kita amankan terlebih dahulu teman-teman ya ini dikasih pelindung dulu bagian belakang seperti ini selamat menikmati kemudian yang ini juga dikasih teman-teman ya ini kita kasih Mika teman-teman ya Mika bekas dari ini ya bungkus kabel listrik-kalistriknya ini menandu mukanya saya aman ini testernya saya siapkan terlebih dahulu kita colokkan dulu bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan bisa nah bisa menyalah ya ini kelihatan ya saya matikan ini teman-teman lihat menyalah kemudian lakukan pengecekan kita taruh di 200 volt 20 volt juga bisa yang ini teman-teman ya jangan yang ini kemudian lihat teman-teman teman-teman lihat ini ya 12 volt normal teman-teman ya kemudian yang satunya lagi 12,9 sama artinya PSU power supply ini masih bisa berfungsi nanti kemungkinan akan saya gunakan rencananya untuk power supply untuk power class D ya rencananya seperti itu karena ini alhamdulillah masih normal jadi untuk teman-teman ya yang mungkin dekat dengan pengeprosokan teman-teman bisa cari-cari barang-barang yang seperti ini di pengeprosokan ya karena di samping harganya murah juga masih banyak sekali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan atau yang masih bisa berfungsi mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi ya buat teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat ini kemarin cuma harganya cuma 10 ribu teman-teman ya sangat murah teman-teman ya 10 ribu ternyata power supplynya masih bisa dipakaikan untung teman-teman ya Alhamdulillah Alhamdulillah kita pasang dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat ya jangan lupa dukung terus azimba channel 87 dengan cara like share komen dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih